Tim DVI Polri hingga Kamis 9 September 2021 masih melakukan identifikasi kepada 41 jenazah korban kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang. Melalui posko antemortem yang berada di gedung Dr. Halit Sudirjo, Rumah Sakit Bayangkara Polri, Raden Said Sukanto, Jakarta, keluarga korban menyerahkan sampel maupun dokumen pendukung identifikasi. Sebanyak 37 keluarga warga binaan terdata untuk menjalani pemeriksaan untuk mendukung proses identifikasi. Salah satu anggota keluarga dari korban, Reskil Hairi, mengharapkan secepatnya mendapat berita baik dari rumah sakit untuk dapat memakamkan jenazah korban. Sekarang hari ini melengkapin kekurangannya aja. Iya, lengkap kekurang itu aja karena ya kemarin setelah paham capek buat balik-balik lagi. Tinggal menunggu dari kabar baik dari sini aja, kapan bisa diambilnya, kapan budininya, itu aja. Insya Allah dimakam ada wakab dekat rumah, di dera kebagusan, dekat rumah saya gitu. Sementara itu untuk memudahkan keluarga warga binaan mendapat informasi terkini, tim DVI Polri membuka layanan informasi melalui kontak senter DVI di 0812-350-39292. Dari Jakarta, Anissa Fauziah, Muhammad Rizky, Polri TV.